Alhamdulillah Allah memberiku makanan oleh Fitri Restiana, ilustrasi oleh Wenning Nawangi, diterbitkan oleh Gemma Insani. Aku, adik, dan ayah selalu suka masakan ibu. Semua masakan ibu sedap sekali. Tempe kecap, sambal goreng, sayur bening, telur dadar, gulai ikan, dan masih banyak lagi. Nyam-nyam-nyam-nyam. Sebelum makan, kami selalu mencuci tangan dan mengucap basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah melarang kami makan dengan buru-buru. Nanti tersedak, begitu kata ayah. Ibu juga sering menasihati kami agar selalu bersyukur dengan makanan yang ada. Suatu siang, adik meminta ayam goreng tepung. Ibu sedang tidak memasak ayam. Adik merajuk dan tak mau makan. Aku tak sengaja melihat keluar rumah. Di sana ada anak pemulung sedang mengais barang bekas di tempat sampah. Adik, lihat anak di depan itu deh, kataku. Dia harus bekerja keras untuk bisa membeli makanan. Adik melihat ke arah anak yang kutunjuk. Dia termangu. Benar, Kak. Adik jadi malu karena sudah menolak makanan yang dimasak ibu. Adik bergegas meminta ibu membungkuskan makanan. Kemudian dia memberikan bungkusan itu kepada anak pemulung. Terima kasih. Ujar anak pemulung. Adik mengangguk sambil tersenyum. Ibu, ayah, kakak, yuk kita makan. Ajak adik. Alhamdulillah, insya Allah besok ibu akan memasakkan ayam goreng tepung. Kata ibu, asik, seru adik. Aku bersyukur kepada Allah karena telah memberiku makanan yang halal dan baik. Apapun makanan yang aku miliki, aku akan selalu bersyukur. Alhamdulillah. Adab makan dan minum dalam Islam Mengucap basmalah dan doa sebelum makan Makan sambil duduk Makan dengan tangan kanan Mengambil makanan yang terdekat Makan dan minum secukupnya Tidak membuang atau menyisakan makanan Tidak mencela makanan Rasulullah SAW bersabda Apabila seorang diantara kamu hendak makan Sebutlah nama Allah Atau dengan Bismillah Jika dia lupa menyebut nama Allah pada awal Mula makan Ucapkan Bismillah hi awalahu wa akhiruhu Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi Terima kasih telah menonton!